BABPI, Balai Besar Penangkapan Ikan Merupakan unit pelaksana teknis atau UPT, bidang teknologi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Berada di bawah Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK3. Sebagai unit pelaksana teknis di bidang inovasi dan teknologi, Balai Besar Penangkapan Ikan rentan dengan resiko kerja yang tinggi, baik di darat maupun di laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, PP50 Tahun 2012, dan Permen KP No. 6 Tahun 2018, Saat ini, BPP berkomitmen penuh terhadap keselamatan seluruh pegawai di semua lini. Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi prioritas utama kami. Dengan melengkapi berbagai sarana-prasarana pendukung, membuat standar keselamatan dan meningkatkan kesadaran pegawai, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, agar mendorong produktivitas dalam bekerja. Kami bangga, keberhasilan dalam menerapkan perlindungan dan keselamatan kerja ini telah diapresiasi oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada BPPI sebagai percontohan instansi pemerintah yang menerapkan SMK III dalam aktivitas kerjanya. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja BPPI memiliki sasaran dan program serta target kinerja. 1. BPPI Zero Accident Hal ini dilakukan dengan pemasangan rambu-rambu K3 di seluruh area kerja BPPI 2. Melakukan pemeriksaan peralatan dan infrastruktur sesuai ketentuan dan membuat tim tangkap darurat 2. Menemukan budaya K3 kepada seluruh pegawai BPPI melalui Safety Morning Talk dan menerapkan 5R 3. Resi, rajin, rapi, rawat, ringkas serta melakukan simulasi tangkap darurat 3. Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja dengan K3 diantaranya pelatihan-pelatihan K3 kita gerakkan Selanjutnya, meningkatkan derajat kesehatan melalui olahraga bersama melakukan medical check-up kepada seluruh pegawai serta terakhir, meningkatkan dan memelihara K3 melalui adit internal dan melakukan gaji ulang minimal setahun sekali Sumber Daya Manusia Untuk memenuhi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan menjamin pelaksanaan K3 Maka, BPPI membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 Kompetensi dan Pelatihan Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang melakukan pelatihan dan kompetensi kerja dengan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami menyediakan kebutuhan infrastruktur, fasilitas, peralatan Pelayanan dan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung proses operasional agar mencapai sasaran K3 Dokumen K3 Kami melakukan pengendalian dokumen sistem manajemen K3 yang terdiri dari manual K3 Prosedur K3 Instruksi kerja Form, catatan, dan rekaman K3 Kesiagaan dan tanggap darurat BBPI juga menyediakan sarana-prasarana dan fasilitas-fasilitas keadaan darurat di tempat kerja serta sarana keselamatan lain yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.